Halo sahabat kiri Bertemu lagi dengan kami Dan Amadeus Bunda Dina Ayah Bui Toming Nah kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Anak Kiri Hari ini tema kita apa ya? Berani mengaku Ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa ya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan Berkat ya Tuhan Yesus agar kami mampu melakukannya Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah adik-adik yuk kita dengarkan renungan firman Tuhan Yang akan dibacakan oleh Darren Berani mengaku Tetapi Petrus berkata Bukan Aku tidak tahu apa yang engkau katakan Lukas Lukas 22 Ayat 60 Didi memiliki teman yang berbeda agama Para pedagang dan petugas di lingkungannya Banyak juga yang berbeda agama dengan Didi Didi senang berteman dengan mereka dan mengakui dirinya orang Kristen Nah adik-adik Petrus pernah takut Mengaku sebagai murid Tuhan Yesus Mari kita baca Lukas 22 Ayat 54 sampai 62 Lukas 22 Ayat 54 sampai 62 Petrus menyangkal Yesus Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dia dari jauh Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api Ia mengamat-amatinya Lalu berkata Juga orang ini bersama-sama dengan dia Tetapi Petrus menyangkal katanya Bukan Aku tidak kenal dia Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata Engkau juga seorang dari mereka Tetapi Petrus berkata Bukan Aku tidak Dan kira-kira sejam kemudian Seorang lain berkata dengan tegas Sungguh Orang ini juga bersama-sama dengan dia Sebab ia juga orang Galilea Tetapi Petrus berkata Bukan Aku tidak tahu apa yang engkau katakan Seketika itu juga Sementara Ia berkata Berkokoklah ayam Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok pada hari ini Engkau telah tiga kali menyangkal aku Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya Nah setelah Tuhan Yesus ditangkap Ia dibawa ke rumah imam besar Kayafas Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jauh Dan bergabung dengan orang banyak Beberapa orang memperhatikannya Tiga kali orang mengatakan bahwa Petrus adalah murid Tuhan Yesus Namun tiga kali juga Petrus menyangkalnya Ia takut mengaku sebagai murid Tuhan Yesus Ia juga takut ditangkap dan menderita seperti Tuhan Yesus Nah adik-adik yuk kita belajar menjadi orang yang berani Bukan berani untuk berkelahi ya Tetapi berani mengaku sebagai murid Tuhan Yesus Beranilah mengaku bahwa kita adalah seorang Kristen Yang juga terlihat dari perbuatan kita Nah adik-adik yuk kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk kami berani Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan Dimanapun kami berada Kami tetap menjadi anak-anak yang berani mengaku Bahwa kami adalah pengikut Tuhan yang setia Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Nah sampai ketemu lagi Tuhan Yesus memberkati Daaah Sahabat Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Dukungan juga dapat saudara lakukan